Intro Pertama yang mau di maafkan itu apa? Karena itu adalah hak dia terhadap anak Justru apabila orang tua yang mencoba menghalang-halangi ayah atau ibu kandungnya untuk bertemu Maka itu sudah melanggar undang-undang perlindungan anak Sehingga kami ingatkan kepada pihak manapun khususnya penggugat Sebelum kami kerana hukum pidana maupun kerana hukum lain Kami ingatkanlah ini punya hak dia memenyalurkan kewajiban dia terhadap anak Tolong jangan dihalang-halangi Sehingga setelah ini tidak akan mungkin mengajukan permohonan maaf Karena tidak perlu dia permaaf-maafan Karena dia akan melampiaskan hak dan kewajiban dia terhadap anak Sehingga dalam agama pun maupun dalam hukum negara ini Tidak berlaku seorang ayah harus meminta maaf kepada anaknya Dibilang pencitraan dari kemarin Sekarang gampang sih sebenarnya kalau misalkan mau lihat Ya sekarang mas ke rumah saja, rumah saya saya usir kan Saya tidak mau kan media gitu Mas datang ke lokasi syuting saya saja saya tidak mau ngomong gitu Nah sekarang siapa yang sibuk-sibuk press con gitu Yang pencitraan gitu kan Dan sekarang siapa yang ribet-ribet Setiap saya habis ngomong besoknya press con Setiap pengacara habis ngomong besoknya press con Dan yang paling gampang yang tidak masuk di logika saja Saya mau ketemu anak harus minta maaf Dan di atas Al-Quran, di depan media Buat apa? Ini kan masalah rumah tangga Jadi masyarakat semua harus tahu gitu Kalau kita ini berdua berantem terus bermaaf-maafan gitu Malu lah maksud saya gitu loh Alhamdulillah sih ibu saya tidak pernah ikut campur dalam urusan ini Ibu itu cuma titik pesan ya Sudah besar Udah-udah dewasa Ini masalah kamu Ya urusin diri kamu sendiri Jadi emang dari awal keluarga saya sudah saya bilang Maaf gak ada yang boleh ikut campur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!